Robert Priyantono Bonosu Satya disebut-sebut sebagai pemilik chat pribadi yang digunakan Degjen Hendra Kurniawan saat pergi ke Jambi Dugaan tersebut pun disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santosa Namun Robert pun mempantah dugaan dari Sugeng yang menyebut dirinya pemilik chat pribadi Hal ini membuat publik penasaran dengan sosok Robert dikutip dari Tribun News Ultra Robert merupakan mantan komisaris utama PT Citra Marga Nusa Pala TBK Yang ini perusahaan tol yang berkantor di Jakarta Pusat Bahkan Robert merupakan mantan komisaris utama PT Jasuindo 3 Perkasa TBK Yang merupakan perusahaan bergerak di bidang percetakan Indonesia Saat ini dirinya merupakan Presiden Direktur PT Pratama Agro Sawit sejak tahun 2008 Diketahui perusahaan ini bergerak di bidang perkebunan lapas sawit di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi Sementara untuk pendidikannya, Robert pernah menempuh pendidikan di University of California San Francisco Foundation Pengusahaan ini pun mengaku mengenal prikjian Hendra Kurniawan Bahkan mereka kenal sudah sejak 7 tahun yang lalu Meski mengenal prikjian Hendra, Robert membantah jika memfasilitasi chat pribadi untuk anak buah Fardisampu itu Diketahui sebelumnya Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso meminta tim khusus Polri menyelidiki sosok RBT dan YS Terkait dugaan konsorsium 303 Sugeng pun mendesak Polri agar membongkar peran Robert terkajat pribadi yang digunakan prikjian Hendra Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!